Selamat mencari aku, selamat mencari, dalam kasih kristus, jumpa lagi dengan saya Didi Dili kita akan belajar berapologi 3 bersama-sama di channel ini Ada pertanyaan yang cerdas katanya Dari Kodonditan dan juga Jesslin, si Mualaf yang juga katanya cerdas itu ya Pertanyaannya adalah, kenapa pribadi ala Tritunggal atau Trinitas itu cuma 3 Nggak 5, 10, 20, atau bahkan 100 mungkin 1000 Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini Tetapi pernah mikir nggak dulu waktu sebagai Kristen, kenapa kok pribadenya cuma 3 gitu? Nggak boleh, tidak boleh berpikir seperti itu Kenapa nggak 5, kenapa nggak 10, kenapa nggak 20, kenapa nggak 100 Pernah dengar Aristoteles kan? Yes Dia bilang apa? Menurut perkataan orang-orang Pythagoras, alam dunia ini memang dibatasi dengan 3 Awal, tengah, akhir Maka itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami Berapa lagi? Nggak sih Tapi itu konsep dengan konsep dengan Trinity ya Betul Dari pertanyaan ini kita bisa melihat kualitas Dua Mualaf yang cerdas katanya ini tadi ya Dia mempertanyakan kenapa Trinitas itu kok cuma 3 pribadi Bukan 5, 10, 20, atau 100 Ya namanya Tri Pasti itu 3 gitu ya Sama dengan orang Yang bertanya Kenapa Pancasila itu kok cuma 5 Bukan 10 atau 25 gitu ya Yang namanya Panca Panca itu pasti 5 Nggak mungkin lebih Ini pertanyaan macam apa? Yang kayak gini ini pasti dibilang cerdas gitu ya Pasti dibilang pintar Pertanyaannya luar biasa Ya padahal Ini pertanyaan yang sebenarnya Nggak perlu jawaban Karena pertanyaannya aja salah gitu ya Sampah Jadi Mereka itu So-soan Lebih pintar daripada Kristen Padahal dulu waktu Jadi Kristen Nggak pernah ke gereja Sama seperti Jesseline Katanya dibaptis 7 kali Tapi ternyata dia ateis Trinitas aja mereka Tidak paham Bahkan Kodonitan Mengait-ngaitkan Trinitas itu Dengan teorinya Aristoteles Tentang triteisme Sejak kapan Orang Kristen itu Mengaruh triteisme? Tidak pernah Orang Kristen itu Tidak pernah percaya Bahwa Allah itu ada tiga Atau Tuhan ada tiga Tidak gitu ya Orang Kristen Percaya bahwa Allah itu Adalah Esa Namun dalam Keesaannya Allah itu Memiliki wujud Yaitu Sang Bapak Kemudian Firman Yaitu Sang Putra Atau Tuhan Yesus Kristus Dan juga Roh Kudus Atau sumber Dari hidup Allah Bapak itu sendiri Jadi Inilah Trinitas Ajaran Trinitas ini Sangat Alkitabia Bahkan Tuhan Yesus Sendiri Ketika Sebelum Dia naik Ke surga Dia Menyuruh Para murid Untuk pergi Menjadikan segala Bangsa muridnya Kemudian Jikalau ada orang Yang percaya Kepada dia Dibaptis Dalam nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Jadi Inilah Trinitas Dalam Satu nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Baik Bapak Putra Atau Sang Firman Ini Dan Roh Kudus Itu adalah Satu Kesatuan Yang utuh Tidak dapat Dibagi-bagi Atau Dipisah-pisahkan Jadi Begitu Sama Seperti Apa yang Diajarkan Oleh Para Rasul Yang Kemudian Ajaran Ini Diteruskan Dalam Tradisi Gereja Oleh Bapak Gereja Nah Mari kita Melihat Ajaran Bapak Gereja Tentang Trinitas Yang Pertama Kita Melihat Ajaran Trinitas Dari Polikarpus Yang Adalah Murid Dari Rasul Yohanes Polikarpus Mengatakan Demikian Aku Memuji Namamu Oleh Imam Besar Surgawi Kami Yang Kekal Yaitu Yesus Kristus Putra Terkasih Yang Olehnya Dan Bersama-sama Dengan Mu Ya Bapak Surgawi Dan Dengan Roh Kudus Dengan Segala Hormat Dan Kemuliaan Dari Sekarang Kekal Selama Lamanya Jadi Polikarpus Juga Percaya Bahwa Allah Yang Esa Itu Memiliki Tiga Pribadi Yaitu Bapak Putra Dan Roh Kudus Kemudian Selanjutnya Kita Bisa Melihat Dari Ajaran Clemens Jadi Clemens Ini Pernah Disebut Oleh Rasul Paulus Dalam Filipi 4 Ayat 3 Nah Apa Yang Disampaikan Oleh Clemens Dia Mengatakan Demikian Demi Allah Yang Hidup Tuhan Yesus Kristus Yang Hidup Dan Roh Kudus Selanjutnya Oleh Irenaeus Murid Dari Polikarpus Dia Merumuskan Rumusan Iman Demikian Allah Yang Maha Esa Yang Oleh Firmannya Yaitu Putranya Telah Menyatakan Dirinya Sendiri Di Atas Segala Sesuatu Sehingga Kita Mengenal Allah Hanya Melalui Firman Itu Firman Allah Secara Kekal Ada Bersama Sang Bapak Yang Terdahulu Dan Tanpa Memiliki Permulaan Allah Tidak Berkantung Dengan Sesuatu Apapun Tetapi Oleh Firman Dan Rohnya Allah Telah Menjadikan Mengatur Dan Memerintah Segala Sesuatu Dan Menitahkan Segala Sesuatu Menjadi Ada Allah Menciptakan Dengan Firmannya Yang Yang Terakhir Ini Rumusan Tritunggal Oleh Tertulianus Tertulianus Itu Merumuskan Tritunggal Rumusannya Terkenal Hingga Sampai Saat Ini Yaitu Una Substantia Tres Personae Satu Substansi Dalam Tiga Persona Jadi Itu Ya Baik Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Adalah Satu Dalam Kesatuan Allah Yang Esa Jadi Allah Yang Esa Itu Memiliki Tiga Pribadi Bisa Dibedakan Namun Tidak Dapat Dipisah Pisahkan Ajaran Ini Sangat Alkitabiah Bukan Mengada Ada Ataupun Ajaran Dari Bapak Bapak Gereja Orang Kristen Itu Percaya Kepada Trinitas Satu Allah Yang Esa Jadi Allah Yang Esa Memiliki Tiga Pribadi Bukan Triteisme Atau Tiga Tuhan Itu Bukan Ajaran Kristen Jadi Inilah Konsep Tritunggal Yang Benar Bukan Seperti Yang Diajarkan Oleh Mereka Tadi Itu Ya Kenapa Tidak Lima Sepuluh Kemudian Dua Puluh Atau Seratus Ini Pertanyaan Yang Aneh Bin Lucu Sekian Dari Saya Salam Maras Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya